Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat dinas di ruang rapat bupati untuk mengevaluasi penanganan bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Bekasi Saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap berkomitmen dan langkah menggabung Bapak dan Bekasi. Dan tentu saja prioritas apa saja kita masih fokus pada infrastruktur, pendidikan, terus pelayanan publik, masalah ketenaga kerjaan ini juga masih menjadi fokus kita. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bekasi dan dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah di Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi mengatakan keadaan sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang sudah dangkal dan mengecil, sistem drainase yang kurang baik, penumpukan sampah di sepanjang sungai-sungai, dan tidak adanya normalisasi sungai sepanjang tahun 2019 merupakan pemicu dari bencana banjir yang melanda Kabupaten Bekasi. Selain itu, sekretaris daerah yang juga hadir dalam rapat tersebut menyebutkan bahwa terdapat 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang terkena dampak banjir. Selain membahas tentang bencana banjir, sekretaris daerah juga menyinggung permasalahan kemacetan yang terjadi akibat bencana banjir. Sekretaris daerah menghimbau perlu diadakannya pengamanan sementara melalui rekayasa lalu lintas hingga perbaikan infrastruktur terselesaikan. Humas Kabupaten Bekasi melaporkan. Terima kasih telah menonton!